peranan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum tadi. Lanjut. Nah, saya akan mencoba untuk melihat peranan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum ini dari istilahnya itu kata-kata kunci begitu ya. Yang biasa digunakan di kalangan dunia jurnalistik. Saya meminjam begitu ya. Yang disebut dengan 5W dan 1H gitu ya. Nanti akan bisa diketahui atau dapat diketahui seperti apa peranan dan kedudukan peraturan perundang-undang itu terkait misalnya dengan what atau apa. Kemudian who atau siapa. Kemudian when atau kapan. Kemudian why artinya mengapa dan where, dimana gitu ya. Kemudian ditambah dengan how, bagaimana gitu ya. Itu antara lain ya. Atau mungkin nanti bisa ditambah dengan kata lain ya. Sesuai dengan kebutuhan misalnya, untuk apa, untuk siapa, kepada siapa dan seterusnya. Ini hanya untuk kata-kata kunci saja. Meskipun mungkin di dalam pembahasannya tidak masing-masing terpisah. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ketika berbicara peranan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum itu, nanti kita akan melihat seperti apa sih peranannya, seperti apa kedudukannya, siapa yang berperan di situ misalnya kalau perlu begitu ya. termasuk juga mengapa dan seterusnya. Ini hanya untuk kata-kata kunci saja. Lanjut. Ini yang poin kedua atau B, saya akan menyampaikan beberapa pengertian operasional. siapa yang berperan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem. Ini suaranya delay ya Pak Yopi. Kalau di saya normal Pak. Tadi ada suara saya feedback, ngomong lagi. Saya ingin menyampaikan dulu kata peranan itu apa. Mungkin sedikit catatan saja bahwa biasanya kata peranan ini, konon gitu ya di dalam bidang hukum itu merupakan pinjaman gitu ya. Atau meminjam dari bidang lain, terutama dari bidang sosial katanya. Termasuk seni atau sastra atau film dan lain-lain. Sehingga nanti saya akan tunjukkan misalnya akan ada kaitan antara kata peranan dengan peran, dengan pemeranan dan seterusnya gitu ya. Nah biasanya kata peranan ini dalam konteks hukum digunakan kata fungsi. Jadi bukan peranan hukum misalnya, tapi fungsi hukum. Atau bukan peranan peraturan perundang-undangan, tapi fungsi peraturan perundang-undangan. Ya itu hanya mungkin selera saja gitu ya. Tapi di sini konteksnya karena saya mendapatkan dari Departemen itu judulnya peranan, maka saya akan fokus kepada kata peranan itu sendiri gitu ya. Meskipun tentu tadi catatannya bahwa kata peranan itu lebih menonjolkan sisi sosiologis dan pendepati ya. Atau mungkin tadi seni atau sastra atau film ya. Apalagi tadi berkaitan dengan kata peran atau peranan, memerankan, pemeranan, dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang saya maksud tadi lah. Apa kata peranan atau role dalam bahasa Belanda atau role juga dalam bahasa Inggris, ya hanya beda huruf, itu memiliki keterkaitan dengan kata-kata. Misalnya tadi peran gitu ya. Kemudian berperan, memerankan, pemeran, pemeranan, dan seterusnya gitu ya. Nah berdasarkan kata-kata tadi itu, kita akan menemukan tadi seperti yang saya kelemahkan di awal. Berdasarkan kata-kata kunci, maka akan diketahui gitu ya. Apa sih perannya gitu ya. Atau siapa yang berperan misalnya. Kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Raturan perundang-undangan itu memiliki peranan di dalam sistem hukum. Plus tadi saya katakan, saya ingin menambahkan di dalam kurung ya, sistem hukum nasional gitu ya. Jadi yang saya maksud di situ adalah dalam sistem hukum nasional. Nanti karena sistem hukum itu masih luas ya. Saya juga akan mengaitkan nanti sistem hukum itu artinya dengan sistem hukum atau tradisi-tradisi hukum yang dikenal di dunia ini. Lanjut. Ini sebagai pengantar saja tidak terlalu. Nah apa yang dimaksud dengan peran? Saya hanya ingin menjelaskan perdefinisinya. Saya ambil dari KBBI ya. Mas Besar Bahasa Indonesia. Peran di situ artinya adalah pemain sandiwara atau film katanya. Itu pengertian yang pertama. Atau tukang lawak gitu ya. Ada permainan makyong. Nanti mungkin ada yang sudah tahu apa itu makyong. Atau yang ketiga perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Itu kata peran gitu ya. Jadi bisa pemain sandiwara tadi atau tukang lawak dan sebagusnya. Nah dari kata peran itu nanti muncul adanya seperti yang peran utama. Misalnya yang memegang peran penting atau paling penting di dalam pemeranan itu. Nanti ada penjelasan di slide berikut. Atau ada kata atau frase peran ganda. Misalnya pemain yang membawakan dua macam peran dalam suatu cerita drama misalnya. Atau ada peran watak. Peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa. Ini biasanya ada yang peran antagonis atau protagonis atau apa. Mungkin yang sering menonton film tahulah. Lanjut. Itu kata peran ya. Nanti kita akan ketemu peranan. Kata peranan. Nah mungkin tadi yang belum paham apa makyong saya juga baru tahu gitu ya. Apa kata makyong itu katanya seni teater tradisional dari Pulau Bintan, Rio mungkin sekarang ya. Pulau Rio. Yang dilakukan baik siang maupun malam selama kira-kira tiga jam. Dengan pelaku kurang lebih 15 orang pria dan bangta. Yang semuanya memakai topeng dan canggai. Nah ini juga saya baru mendengar kata canggai. Kalau topeng mungkin sering lah gitu ya. Nah apa yang masuk dengan canggai? Di situ dijelaskan kuku jari. Terutama kelingking. Yang dibiarkan panjang untuk hiasan atau kuku buatan dari emas perak untuk hiasan jari. Jadi hanya untuk menjelaskan saja. Jadi tadi bisa peran itu juga untuk tadi yang disebut dengan seri makyong gitu ya. Ini hanya untuk intermezzo saja. Lanjut. Nah jadi dari kata peran tadi, saya katakan tadi ada kata berperan. Mungkin nanti ini yang akan merujuk atau mengerucut kepada peran dari peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah yang dimaksud dengan berperan di situ adalah bermain sebagai. Misalnya dalam tadisan duara atau film dan sebagainya. Contohnya misalnya di film itu ya berperan sebagai pahlawan misalnya. Itu artinya bermain sebagai. Atau juga pengetahuan yang kedua bertindak sebagai. Ini dalam contoh kamus itu misalnya Jimmy Carter. Jimmy Carter itu dulu Presiden Amerika Serikat. Jimmy Carter berperan sebagai pendamai dalam keperan. Ini contoh saja. Jadi itu berperan. Nanti kita akan juga mengaitkan tadi dengan peraturan perundang-undangan misalnya berperan dalam sistem hukum. Nah kata lain itu adalah memerankan. Memerankan itu adalah melakukan peranan. Misalnya dicontoh di situ dia memerankan si buta dalam film si buta dari kuah hantu. Itu kata memerankan. Lanjut. Nah selain tadi memerankan ada pemeran. Dan kalau pemeran itu pasti di situ orangnya. Kalau kita bicara dalam konteks film tadi atau sandiwara. Jadi pemeran itu adalah orang yang memerankan sesuatu dalam film sandiwara dan sebagainya. Atau orang yang menjalankan peranan dalam suatu peristiwa. Mungkin nantinya dikenal ada peran pembantu, ada pemeran sulihan. Mungkin asingnya itu. Dan pemeran tambahan. Mungkin itu nanti akan berkaitan dengan peranan juga. Nah yang terakhir adalah kata pemeran utama. Itu nanti kita akan melihat siapa sebetulnya pemeran utama di dalam sistem hukum itu. Apalagi tadi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Apakah peraturan perundang-undangan itu sebagai pemeran utama atau bukan misalnya. Dalam konteks sisi hukum. Lanjut. Nah mudah-mudahan dengan kata beberapa kata tadi dari kata-kata peran. Ada memerankan, pemeranan, dan seterusnya. Nanti kita akan melihat terkait dengan peranan. Nah ini kita disitu disebutkan bahwa peran itu bagian yang dimainkan seorang pemain. Atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa. Nah mungkin ini selintas saja ya. Kita untuk mencari apa sih sebetulnya kata peranan itu. Termasuk tadi peranan ini untuk sementara dalam tanda petik menggantikan. Meskipun tidak menggantikan sama sekali. Menggantikan kata fungsi tadi. Lanjut. Nah kita sudah mulai mengerucut disitu bahwa kita akan melihat apa yang dimaksudkan peranan peraturan perundang-undang. Bahwa peranan peraturan perundang-undang itu artinya bagian yang dimainkan. Bagian yang dimainkan oleh peraturan perundang-undang. Dalam suatu pemeranan. Pemeranannya apa? Misalnya tadi dalam pembangunan. Atau dalam pembangunan hukum. Atau bisa dalam pembangunan hukum nasional. Termasuk juga dalam sistem hukum. Atau tadi saya menambahkan dalam sistem hukum nasional. Dan lain-lain. Jadi itu yang saya maksud sebagai peranan peraturan perundang-undang. Jadi bagian yang dimainkan oleh peranan peraturan perundang-undang. Sehingga seperti apa? Apakah tadi sebagai peran pembantu misalnya? Atau peran utama? Atau pemeran sulihan? Nah jadi kalau lebih spesifik tadi. Bahwa peranan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional. Ini bagian pertama tadi. Dan tadi saya memberi dua. Peranan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum. Atau khususnya dalam sistem hukum nasional. Nah itu adalah bagian yang dimainkan oleh peraturan perundang-undang. Dalam konteks misalnya pembentukan sistem hukum nasional. Atau dalam pembangunan sistem hukum nasional. Atau dalam pengembangan sistem hukum nasional. Dan atau dalam pembaharuan sistem hukum nasional. Nah itu bagian yang dimainkan oleh peraturan perundang-undang. Dalam pengetahuan tadi peranan. Peranan peraturan perundang-undang. Nah mungkin ini nanti yang kita akan lihat, mungkin tidak terlalu mendalam, paling tidak mengenal selipas bagaimana misalnya tadi bagian yang diambil atau yang dimainkan oleh peraturan perundang-undangan selain tentu bentuk atau katakanlah bagian dari hukum yang lain. Karena kita nanti ada mengenal hukum tertulis dan tidak tertulis. Tapi saya fokus untuk peranan dari peraturan perundang-undangan, artinya sebagai hukum yang tertulis. Meskipun sumber hukum tertulis juga masih ada yang lain. Lanjut. Itu mungkin sedikit mengenai kata peranan. Saya ingin juga menyampaikan kata kedudukan per definisi. Jadi yang dimaksud dengan kedudukan di sini nanti kita akan melihat artinya adalah tempat kediaman misalnya. Ini juga sama diambil dari KBBI. Atau tempat pegawai, misalnya urus, atau pengurus pengkumpulan, dan seterusnya. Tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan. Atau misalnya letak atau tempat suatu benda, itu juga berarti kedudukan. Atau mungkin tingkatan atau martabat, itu juga kedudukan. Atau keadaan yang sebenarnya, misalnya tentang perkara dan seterusnya. Dan kedudukan juga artinya bisa status. Status berarti keadaan atau tingkatan orang, badan, anak negara, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini mungkin saya supaya menjelaskan dulu tadi makna peranan dan ketika. Jadi nanti akan juga bisa ditemukan kedudukan itu maknanya apa dalam konteks tadi peraturan perundang-undangan. Nah dengan mengambil tadi beberapa kata atau penjelasan dari kata kedudukan itu sendiri, disitu saya masuk bahwa yang dimaksud dengan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional itu adalah artinya tempat, misalnya. Artinya tempat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Atau letak. Atau mungkin juga tingkatan peraturan perundang-undangan. Jadi kedudukan itu bisa diartikan tempat, letak, tingkatan dari peraturan perundang-undangan dalam konteks tadi pembentukan, pembangunan, pengembangan, dan atau pembaharuan sistem hukum atau sistem hukum nasional. Nah ini yang saya maksud tadi dengan kedudukan. Sehingga nanti tadi kembali kepada titul besarnya kita akan melihat seperti apa peranan dan kedudukan dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum. khususnya tadi hukum nasional gitu. Lanjut. Nah saya juga mungkin sedikit saja menambahkan ya minggu lalu Anda sudah mendapatkan beberapa pengertian yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu apa. Saya ingin mengingatkan saja misalnya dari payah petak yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dalam perundang-undangan yang mati material. Padahal setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pendapat warunan yang merisi atau ditinggal batu yang bersifat dan mengikas harga umum. Ini mungkin, apa, peraturan perundang-undangan adalah mati material. Atau diartikan sebagai undang-undang mati material. Termasuk juga definisi atau pengertian peraturan perundang-undangan dari Prof. Bagirmanan dan Bapak Dr. Bentar Magnar. Beliau mendefinisikan bahwa peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan cara-cara yang berlaku. Ini definisi peraturan perundang-undangan dari Prof. Bagirmanan dan Prof. Dr. Bentar Magnar. Lanjut. Nah, dari hukum positif juga nanti Anda bisa menemukan kata atau frase peraturan perundang-undangan yang didefinisikan misalnya di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 saya harap Anda sudah baca ini dan ini nanti akan menjadi materi pentingnya di dalam mati material ini artinya Undang-Undang ini termasuk Undang-Undang Perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan mungkin nanti juga ada perubahan yang ketiga atau kedua perubahan Nah, di dalam hukum positif yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengingkat serumum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang merunang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Ini definisi peraturan perundang-undangnya Saya tidak akan membahas ini terlalu dalam hanya untuk mengingatkan kembali karena tadi saya katakan materi hari ini terkait dengan beberapa terminologi atau terminologi yang perlu mendapatkan penjelasan Lanjut Nah, kita baru masuk kepada pengetian tadi istilahnya operasional kata operasional dari sistem hukum Nah, pertanyaannya adalah apakah yang masuk dengan sistem dan sistem hukum? Nah, kalau tadi saya mengambil beberapa dari kamus mungkin ini dari pandangan doktrin atau pendapat para pakar dan di situ sudah banyak para pakar yang menjelaskan tentang pengetian sistem dan sistem hukum sebetulnya Sebagian besar materi ini saya ambil juga dari buku Prof Bagaimanan Nah, antara lain yang saya kutip terkait dengan pengetian sistem dan sistem hukum itu antara lain dari profesor Dr. Sundariyat Artan SH Beliau dulu adalah dosen 4 juga Kemudian dari Prof Dr. Rigede Pancarsa WSMH Dosen Anda juga dan profesor Dr. Sacitora Harjo Esa dari dulu dosen Undip Mungkin ini selintas saja pengertian sistem dari Prof Sundariyati, Prof Dede, dan Prof Satipto Misalnya dari Prof Sundariyati bahwa sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh-pengaruhi dan terkait satu sama lain oleh suatu atau beberapa asas Ini pengertian sistem Dan dari Prof Gede sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur Ketanya unsur itu pengertiannya subsistem-subsistem yang masing-masing saling mempengaruhi dan memberikan suatu kesatuan pengertian untuk mencapai tujuan tertentu pengetahuan sistem dari Prof Gede Dan terakhir pengetahuan sistem dari Prof Citora Harjo Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain Nah ini pengetahuan sistem Dari tiga guru besar ini ya artinya ada kemiripan bahwa sistem itu merupakan kumpulan dari unsur-unsur atau sistem itu terbentuk karena unsur-unsur atau beberapa unsur atau mungkin banyak unsur dan unsur-unsur tadi itu merupakan satu kesatuan artinya membentuk sistem tadi Jadi tidak bisa dipisahkan antara unsur dengan sistem karena tidak mungkin ada sistem tanpa unsur dan mungkin kalau unsur bisa saja satu tapi kalau dia membentuk satu kesatuan artinya unsurnya banyak ya baru bisa membentuk sistem Lanjut Nah nanti banyak pengertian sebetulnya apa yang dimaksud dengan sistem itu antara lain saya kutip disitu bahwa sistem itu biasanya berorientasi kepada tujuan termasuk tadi saya katakan sistem hukum atau sistem hukum nasional atau sistem juga artinya bisa keseluruhan atau keseluruhan itu adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian jadi bukan hanya misalnya satu unsur ditambah satu unsur dan seterusnya tetapi itu merupakan satu kesatuan yang sifatnya holistik begitu atau juga bahwa suatu sistem itu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya misalnya kalau tadi saya katakan sistem hukum nasional itu ya dalam tanda petik dia hanya merupakan satu unsur dari sistem hukum global gitu ya atau sistem hukum dunia gitu ya artinya sistem hukum nasional itu bagian kecil gitu ya dari sistem hukum yang lebih besar nah selanjutnya disitu disebutkan bekerjanya bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga ini contoh saja ya kemudian masing-masing bagian itu harus cocok satu sama lain jadi tidak mungkin nanti ada misalnya diantara unsur-unsur atau subsistem tadi itu yang tidak cocok ya sehingga ya tidak mungkin kalau tidak cocok itu dia membentuk suatu sistem ya kalau mungkin dipaksakan mungkin akan terjadi apa-apa tentangan di dalamnya ya misalnya karena tadi tidak cocok bisa saja terjadi ada dalam tanda petik mungkin gesekan atau mungkin katakanlah saling mengalahkan dan seterusnya gitu ya sehingga kalau mau membentuk sistem yang kuat tentu tadi unsurnya juga harus dalam tanda petik cocok ya antara satu dengan atau satu usur dengan unsur yang lain gitu sehingga dia kompak gitu membentuk suatu satuan gitu ya termasuk juga disitu harus ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu nah itu antara lain ya jadi nanti Anda bisa cari mengenai sistem lebih lanjut ini hanya menampilkan supaya tadi ada kejelasan saja apa yang bersebut dengan sistem dan sistem tadi ada di dalamnya itu unsur atau terdiri dari unsur-unsur dan seterusnya ya termasuk tadi kita bicara sistem hukum karena nanti juga disitu ada unsur dari sistem hukum itu lanjut nah seperti halnya tadi apa kata peranan atau kedudukan yang dipinjam konon konsep sistem pun ini dipinjam juga atau meminjam juga dari ilmu hayat atau biologi atau biologi katanya demikian ya jadi konsep sistem itu dipinjam dari mahal yang diterapkan pada hukum misalnya atau pada ketatanegaraan atau kepada pemerintahan atau kepada politik dan lain-lain ya sehingga misalnya dikenal ada sistem hukum nah nanti yang kita bicara itu sistem hukum ya atau mungkin sistem ketatanegaraan atau mungkin sistem pemerintahan sistem politik dan seterusnya jadi ini katakan karena apa serapan jadi dari ilmu lain atau bilang lain nah apa yang masuk dengan sistem apakah sistem hukum sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan sistem politik itu prinsipnya juga sama bahwa dia terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung pada yang lain dan saling mengadakan interaksi katanya begitu ya jadi tadi tidak mungkin ada misalnya dalam sistem hukum itu kita fokus di dalam sistem hukum ya ada unsur-unsur yang tidak kompak tidak solid misalnya atau saling bertolak belakang misalnya dan seterusnya jadi kalau itu dipaksakan sebagai suatu sistem tentu itu akan merusak sistem itu sendiri akhirnya lanjut meskipun mungkin saja di dalam praktik dalam sistem hukum Indonesia bisa terjadi dalam tanda petik ada pemaksaan antara satu sistem dengan sistem yang lain supaya menjadi sistem hukum nasional dalam tanda petik dipaksakan misalnya ya ini artinya tadi memang kata atau frases sistem hukum itu terdiri dari kata sistem dan hukum saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perhatian hukum nah kita mulai masuk kepada tadi istilah sistem hukum kalau istilah Prof Bagir itu lebih kepada tradisi hukum jadi mungkin nanti Anda akan menemukan di dalam literatur pengertian sistem hukum itu ada yang menyebut juga dengan tradisi hukum tadi Prof Bagir antara yang menyebut tradisi hukum kalau kita bicara sistem hukum itu maksudnya adalah misalnya sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo-Saxi atau Anglo-Saxi termasuk hukum Islam atau sistem hukum Islam atau sistem hukum yang lain misalnya ada sistem hukum mungkin komunis dan seterusnya atau sosialis dan seterusnya itu yang maksud dengan sistem hukum itu Prof Bagir menyebutnya dengan tradisi hukum tapi mungkin di literatur lain yang ini tetap sebagai sistem hukum nah berbagai sistem hukum tersebut terutama dibedakan dari dasar atau sendi utama sistem kaedahnya sehingga sistem hukum yang satu itu berbeda dengan atau berbeda dari sistem hukum lainnya misalnya tadi kalau kita bicara sistem hukum Eropa Kontinental pasti berbeda dengan sistem hukum misalnya termasuk dengan sistem hukum Islam atau dengan sistem hukum yang lain karena nanti akan ada perbedaan dari segi dasar atau sendi utama atau tadi istilahnya peran utama atau pemeran utama di dalam sistem itu saya akan masuk kepada peranan dan kedudukan peraturan jadi dengan menggunakan tadi istilah pengantar dari peranan termasuk kedudukan termasuk kata sistem dan sistem hukum mudah-mudahan sudah ada sedikit bayangan nah disitu disebutkan dalam melihat peranan dan kedudukan peraturan dalam sistem hukum nasional saya mengembangkan kata nasional perlu melihat hukum dari pandangan normatif dan sosiologis ini kata Prof. Bagirmanan beliau menyampaikan demikian bahwa pandangan normatif dan sosiologis tadi itu akan membawa konsekuensi terhadap praktik penegakan hukum tersebut dalam kenyataan termasuk tadi untuk melihat juga bagaimana peranan dan kedudukan dari hukum tadi khususnya peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum disitu ada penjelasan apa yang masuk dengan pengertian normatif dan pengertian sosiologis tadi menurut Prof. Bagirmanan bahwa hukum semata-mata sebagai pengertian normatif akan memunculkan pandangan esensi dan sustansi hukum ke dalam dua bagian pertama hukum semata-mata diartikan sebagai aturan tertulis dan kedua hukum meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis ini sebagai refreshing saja karena saya pikir Anda sudah paham betul di dalam pihak misalnya dan saya akan masuk tadi untuk peraturan perundang-undang itu kepada poin yang pertama artinya hukum dalam arti yang tertulis meskipun tadi hukum itu tidak diartikan semata-mata sebagai aturan tertulis lanjut nah menurut Prof Bagir bahwa dalam kaitan ini terhadap pandangan normatif ini dianggap tidak beralasan apabila menganggap hukum itu hanya sebagai bentuk tertulis atau hanya dalam bentuk hukum tertulis alasannya adalah bahwa secara kategoris hukum itu mungkin saja tidak hanya dalam bentuk tertulis tetapi juga tidak tertulis ini yang saya tadi akan pepalkan lanjut artinya hukum dalam arti yang tertulis alasan lain dari Prof Bagir bahwa kalau tadi cenderung hanya mengartikan hukum itu adalah yang tertulis itu sangat tidak mungkin artinya tidak mungkin untuk merumuskan semua bahan hukum pada bentuk tertulis jadi aspek hukum itu sangat luas dan itu tidak mungkin ditulis atau dalam ditransfer menjadi bentuk tertulis meskipun dalam pemahaman saya di Indonesia ini akhir-akhir ini kecenderungannya itu adalah semua ingin dituliskan atau ingin dijadikan tertulis atau dalam bentuk tertulis jadi kalau Anda perhatikan misalnya setiap tahun itu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang itu selalu dikeluarkan dalam jumlah yang cukup banyak artinya apa artinya aspek-aspek yang tadinya mungkin belum diatur ke dalam bentuk tertulis menjadi diatur dalam bentuk tertulis itu hanya pada level undang-undang apalagi kalau di bawah level undang-undang mulai dari PP itu hampir ratusan mungkin puluhan PP setiap tahun termasuk juga Perpres Presiden apalagi peraturan daerah provinsi kalau kita punya 34 provinsi satu provinsi masing-masing mengeluarkan dua saja itu sudah katakanlah 68 kalau 2 kalau 3 berapa apalagi kalau kebuatan kota artinya apa semakin banyak peraturan perundang-undangan tetap itu pun tidak akan mampu tidak akan mampu untuk menjadikan bentuk tertulis dari dunia hukum yang demikian luas atau aspek-aspek yang ada dalam masyarakat yang dituangkan ke dalam bentuk hukum tertulis tadi meskipun saya ingin membatasi kepada peraturan perundang-undang tidak kepada yang lain kalau ditambah mungkin dengan peraturan yang lain atau keputusan itu tambah banyak lagi meskipun itu juga sama-sama bentuknya tertulis tapi saya keluarkan dari pengertian ini lanjut nah menurut Prof Bagir ada dua nasa tambahan berkaitan dengan bahwa tidak mungkin tadi aspek hukum itu dijadikan atau dibentuk dalam bentuk tertulis ya pertama disitu sebutkan hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat ya mengingat aspek masyarakat sangat luas dan kompleks tidak mungkin menjelmakkan seluruh aspek kehidupan itu dalam suatu sistem hukum perundang-undangan nah ini yang tadi saya jelaskan begitu ya ini tidak mungkin karena semua atau aspek kondisi itu atau aspek kehidupan masyarakat itu sangat banyak sangat luas sangat kompleks nah kalau itu dituangkan dalam bentuk tertulis bukan saja tidak mungkin tapi justru akan menjadi ribet mungkin hidup ini akan menjadi ribet saya sering menganalogikan kalau aturan semakin banyak dibentuk dipeluarkan oleh negara artinya melalui penyelenggara-negara dan atau pemerintahan seperti mungkin jaring laba-laba jadi kalau dalam film-film itu misalnya dalam film detektif atau penjurian misalnya ada pameran permata itu diamankan dengan sinar laser misalnya jadi kalau menyentuh atau tersentuh sinar laser itu mungkin akan berbunyi alarm atau apa seperti itulah kurang lebih kalau misalnya banyak aturan terlalu ketat atau jaraknya berdekatan mungkin alarmnya banyak bunyi baru bergerak sedikit saja sudah kesentuh atau tersentuh sehingga alarm itu terus berbunyi itu seperti itu jadi semakin banyak aturan yang katakanlah mungkin tadinya hidup hanya sebagai kebiasaan atau hanya adasan dari bentukan tertulis sehingga itu akan menjadi semakin mengikat dalam tanda petik membuat kehidupan itu menjadi sangat rigid sangat kaku ke sana kena kesini kena misalnya itu kalau tadi semua aspek kehidupan masyarakat jatuh dengan hukum misalnya nah yang kedua disitu hukum perundang-undangan sebagai kita terus bersifat statis tidak dapat dengan leluasa mengikuti laju pertumbuhan perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diambannya itu juga salah satu alasan mengapa tidak mungkin sehebat-hebatnya misalnya DPR membentuk hukum atau udah mati undang-undang tadi dan mampu katakanlah mengikuti artinya undang-undangnya mengikuti perkembangan masyarakat karena tadi hukum itu artinya khususnya tadi undang-undang itu sifatnya statis hari ini diatur besok muncul lagi masalah baru hari ini diatur besok muncul lagi masalah meskipun tentu undang-undang yang dibuat itu diharapkan futuristik tapi prinsipnya kenyataannya juga bahwa begitu undang-undang dibentuk muncul masalah mungkin yang kecil bahkan yang besar itu antara lain jadi tidak mungkin juga bahwa peraturan perundang-undang itu bisa mengikuti tadi semua gerak kehidupan masyarakat lanjut nah kalau kita bicara tadi peran konon gitu ya peranan peraturan perundang itu juga akan tampak disitu saya melihat disitu kalau dikaitkan dengan tadi sistem hukum yang lebih besar ternyata peraturan perundang-undang itu berbagi peran dalam tanda patik berbagi peran dengan subsistem hukum lainnya khususnya tadi dalam sistem hukum nasional karena kalau kembali kepada pengertian hukum tadi artinya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis artinya anggap itu sebagai subsistem subsistem hukum tertulis tidak tertulis dan subsistem hukum tertulis nah disini disebutkan sistem hukum atau saya tambahkan dari sistem hukum nasional dilihat dari bentuknya saja itu ada dua misalnya subsistem hukum tertulis di dalamnya ada mungkin hukum adat hukum kebiasaan termasuk konvensi ketatanegaraan kita nanti ada lebih spesifik lagi ketatanegaraan adat kalau istilah berpajir atau subsistem hukum yang tertulis ini ada disitu peraturan perundang-undangan termasuk juga jurisprudensi atau terakat nah artinya kalau melihat disitu bahwa peraturan perundang-undang itu tidak sendirian dalam konteks sistem hukum itu berbagi peran meskipun mungkin nanti peraturan perundang-undang itu saya katakan tadi sebagai pemeran utama kalau misalnya dalam film atau dalam sandiwara atau dalam makyong tadi misalnya artinya bisa saja bahwa peraturan perundang-undang itu sebagai pemeran pertama berbagi peran yang seimbang misalnya meskipun tentu agak sulit juga kalau dalam sebuah film misalnya pemeran utamanya ganda gitu ya biasanya pemeran utama itu ya satu biasanya mungkin dua atau tiga sama-sama seimbang perannya termasuk juga mungkin nanti dalam konteks sistem hukum itu apakah peraturan perundang-undang itu sebagai pemeran utama atau ada juga pemeran utama yang lain atau mungkin bersama-sama dengan jurisprudensi bisa atau mungkin juga dengan terakat atau seperti apa itu juga bisa menjadi perdebatan tetapi disitu yang saya menegaskan adalah bahwa peraturan perundang-undang itu memang akhirnya berbagai peran yang subsistem hukum lainnya lanjut nah saya masuk tadi kepada pembagian sistem hukum ini hanya untuk merefresh tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan ada pembagian atau penggolongan sistem hukum yang kalau menurut Prof Bagir tadi sebut sebagai tradisi hukum dan itu pembagian secara tradisional jadi secara tradisional sistem hukum di dunia ini dikelompokkan ke dalam sistem hukum serpa kontinental misalnya persifilo sistem kemudian sistem hukum anglosaksen dan transaksis kemudian sistem hukum sosialis dan sistem hukum islam nah itu dianggap tradisional mungkin yang lebih modern itu ini sebetulnya tidak lagi murni mungkin nanti sistem hukum Eropa kontinental pun sudah menyerap juga menyerap juga sistem hukum yang lain misalnya sistem hukum anglosaksen atau mungkin juga sudah menyerap hukum sistem hukum sosialis atau sistem hukum islam misalnya atau sebaliknya sistem hukum anglosaksen juga sebetulnya mungkin sudah menyerap juga sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum sosialis dan sistem hukum islam Termasuk juga tadi sistem hukum sosialis, mungkin sudah menyerap juga sistem hukum eropak kontinental atau sistem hukum ahmoseksan. Saya tidak tahu apakah mungkin enggak sistem hukum sosialis menyerap sistem hukum Islam. Ini persoalan tersendiri. Demikian pula misalnya sistem hukum Islam, apakah dia juga menyerap sistem hukum sosialis, belum tahu persis. Tapi kalau menyerap sistem hukum eropak kontinental dan angloseksan, mungkin saja. Saya katakan mungkin saja. Itu perlu penelitian lebih lanjut. Artinya apa? Artinya tadi sekarang itu sistem hukum di dunia itu mungkin tidak lagi secara murni. Artinya tidak seperti lagi kaku, pembagiannya seperti yang disebut sebagai pembagian tradisional. Misalnya seperti di Indonesia, kalau secara tradisional Indonesia dimasukkan ke dalam sistem hukum eropak kontinental. Tapi dalam praktik sudah mulai menyerap juga sistem hukum endosaksan atau bahkan sistem hukum Islam. Saya tidak berani mengatakan Indonesia sudah mulai meresap atau menyerap sistem hukum sosialis. Oke, nah ini sebagai pembagian sistem hukum yang mungkin sudah sudah paham betul. Lanjut. Nah, saya ingin fokus kepada sistem hukum eropak kontinental dan sistem hukum endosaksan sedikit. Kalau kita bicara tentang sistem hukum, biasanya secara umum itu terfokus kepada dua sistem hukum besar ini. Termasuk juga nanti kaitannya sistem hukum ini dengan konsep negara hukum. Misalnya sistem hukum eropak kontinental itu terkait dengan negara hukum yang disebut dengan reksat. Dan sistem hukum endosaksan akan terkait dengan konsep negara hukum yang disebut sebagai role of law. Jadi, sama-sama sistem hukum sebagai negara hukum artinya pengertiannya. Reksat juga diartikan sebagai negara hukum. Atau role of law juga diartikan sebagai negara hukum. Tetapi dalam sejarah perkembangannya termasuk juga tentu tujuan dan dampaknya ini berbeda. Nanti saya sedikit menyampaikan di slide saya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara konsep atau tadi konsepsi reksat, negara hukum dalam pengertian reksat, ini konon lahir di Jerman. Jadi, nanti akan dikenal konsep reksat Jerman. Plus juga konsep reksatnya di Belanda. Karena Belanda dengan Jerman itu ada hubungan. Paling tidak Belanda pernah dikuasai Jerman. Katanya begitu. Yaitu paling tidak dipengaruhi lah. Nah, kemudian juga tadi konsep role of law. Kalau kita bicara role of law itu, juga ada istilahnya konsep role of law-nya Inggris dan konsep role of law-nya Amerika, Serikat. Meskipun dua-duanya disebut sebagai role of law. Tapi, seperti halnya tadi di Jerman dan Belanda, itu juga di samping persamaan dan ada juga perbedaan. Saya tidak akan terlalu banyak cerita mengenai persamaan perbedaan role of law Amerika-Inggris. Karena mungkin itu agak di luar. Kalau kita bicara tadi lebih kepada peranan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum yang lebih kepada sistem hukum Eropa Kontinental. Dan yang ketiga, konsep negara hukum Indonesia. Itu yang saya maksud tadi. Kalau Indonesia, negara hukumnya lebih kepada restatnya Belanda. Karena dia dipengaruhi oleh Belanda. Artinya restat yang di Inggris, konsep disini itu adalah meniru dalam tanda petik. Maksudnya sekarang sudah mulai mungkin berubah haluan. Tapi awalnya itu dipengaruhi oleh restatnya Belanda. Lanjut. Nah, ini yang saya temukan bahwa konsep tadi restat Jerman dan restatnya Belanda itu tidak dapat disamakan satu dengan lainnya. Jadi, mungkin dari segi bahasa mirip. Restat, bahasa Jerman juga. Dan restat juga bahasa Belanda juga. Artinya dua kata itu dimiliki oleh Jerman dan Belanda. Tetapi secara konseptual, maknanya itu berbeda. Sehingga tidak bisa disamakan. Apalagi nanti restat dengan rule of law. Entah restat saja, restatnya Jerman dengan restatnya Belanda. Tidak bisa disamakan. Meskipun tadi terjemahannya sama-sama negara hukum. Apalagi tadi kalau dibandingkan dengan rule of law. Itu sama-sama berbeda. Meskipun tadi terjemahannya sama-sama negara hukum. Nah, disini disebutkan kedua sistem hukum restat, artinya restatnya Jerman dan restatnya Belanda, memiliki pengertian dan konsepsi yang berbeda. Meskipun menggunakan nama yang sama. Ini selintas saja. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah kelahiran dan pertumbuhan masing-masing sistem hukum. Meskipun tadi saya katakan sedikit bahwa Belanda konon dipengaruhi oleh Jerman. Tapi tetap saja itu memiliki sejarah kelahiran dan pertumbuhan yang berbeda dari masing-masing konsep hukum tadi. Lanjut. Nah, termasuk juga konsep rule of law-nya Inggris dengan konsep rule of law-nya Amerika Serikat. Meskipun istilahnya juga sama, tapi konon ini juga memiliki perbedaan. Jadi seperti yang tadi restatnya Jerman dan restatnya Belanda, artinya rule of law-nya Inggris dan rule of law-nya Amerika Serikat juga memiliki perbedaan. Meskipun tadi menggunakan kata yang sama. Dan ini juga sama katanya. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kelahiran dan pertumbuhan masing-masing sistem hukum yang kemudian berpengaruh dalam pelaksanaan. Saya tidak ingin masuk terlalu dalam di situ. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Supaya nanti Anda bisa mencari lebih lanjut mengenai hal-hal itu. Lanjut. Nah ini sedikit saja bahwa secara etimologis istilah restat berasal dari kata bahasa Jerman. Itu rech dan stat. Bahasa Belanda juga sama rech dan stat. Rech itu hukum, stat itu negara. Sehingga diartikan sebagai negara hukum. Nah tetapi di dalam tulisan yang saya temukan misalnya dari Nigel Foster dan Sethi Sule. Tadi pemeran film atau pemeran lawak. Di dalam salah satu bukunya, saya mengatakan bahwa prinsip restat itu sering diterjemahkan secara menyesatkan sebagai rule of law. Itu yang saya maksud tadi. Jadi menurut kedua penulis ini beda. Artinya tidak sama dan sebangun antara restat dengan rule of law. Meskipun mungkin ada kesamaan-kesamaan. Tetapi tidak sama persis. Nah, kruperus ini dia lebih senang menggunakan sebagai secara istilah. The principal of restat. Bukan dengan tadi istilahnya rule of law. Lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, mungkin sedikit saja disitu bahwa dari segi kelahirannya, prinsip atau telekonsepsi restat itu dimaksudkan untuk menawarkan penyelenggungan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam hal itu dia ada kemiripan dengan rule of law-nya Inggris katanya. Meskipun menurut kedua penulis tadi, konsep Jerman itu lebih luas. Karena kalau di Inggris itu, dia lebih cenderung, kata-kata karena Parlemen Inggris itu memiliki kekuatan atau kekuasaan yang sifatnya absolut atau mutlak. Bahkan disebut sebagai omnipotent. Artinya dalam tanah petik maha kuasa. Nah, di Jerman itu tidak begitu. Jadi konstitusi Jerman itu membatasi pembentuk undang-undang yang sebutnya legislatur. Kalau di Inggris, dia sangat bebas. Katanya begitu. Lanjut. Nah, ini ya jadi kekuasaan Parlemen di Jerman itu dibatasi oleh konstitusi. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pembentuk hukum, artinya tadi legislatur di Jerman itu dibatasi daripada Parlemen Inggris yang dapat mengklaim kekuasaan absolut. Makanya kalau di Inggris, dia disebut sebagai sobrensi atau parlementary heavy. Karena dia, Parlemen Inggris itu tadi memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Kalau propel Inggris sering menyebutkan, hanya ada dua yang tidak bisa dilakukan oleh Parlemen Inggris katanya. Pertama, mengubah jenis kelamin. Kedua, duduk di atas bayonet. Yang lain itu boleh dilakukan atau bisa dilakukan oleh Parlemen Inggris, saking tadi dia memiliki kekuasaan yang absolut. Nah, kalau di Jerman itu tidak begitu. Artinya kekuasaan Parlemen Jerman itu yang disebut dengan Bundestag itu dibatasi oleh konstitusi. Makanya tadi dia lebih restriktif, lebih membatasi. Dibatasi oleh konstitusi. Kalau di Inggris memang tidak ada konstitusi tertulis. Jadi mungkin lebih didasarkan kepada konvensi atau kebiasaan ketatenggaraan saja. Dan sejak dulu memang kekuasaan Parlemen Inggris itu dana absolut. yang dulu tadi atau heavy atau artinya titik beratnya itu lebih kepada Parlemen. Nah, sementara kalau di sisi restart memang ini agak sedikit membatasi prinsip demokrasi. Mungkin itu yang membedakan. Ini memang ada plus minusnya masing-masing. Nah, saya sekirin masuk ke restart Belanda karena mungkin nantinya akan berkaitan dengan peranan dan kedudukan peraturan perundang-undang di Indonesia. Ini hanya mengenalkan saja bahwa menurut TKMA bahwa konsep restart di negeri Belanda itu memiliki ciri atau komponen antara lain legalitas dan negara hukum tadi. Meski belum tadi istilahnya masih digunakan ya. Dan konstitusionalisme. Ini hanya mengingatkan saja. Lalu. Nah, kalau kita bicara kelahiran tadi sedikit bahwa berbeda dengan konsep restart yang lahir di negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, konsep law of law lahir dan lebih banyak di temukan negara yang memiliki sistem hukum Inggris atau yang tadi sebe-sebegai English section. Misalnya sistem ini atau konsep ini dikenal di Inggris dan negeri-negeri jajahannya. Terutama tadi saya sebut Amerika Serikat, selain itu juga ada Australia, ada India, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Lanjut. Tanya ini. Refresh saja. Nah, saya masuk kepada sistem hukum nasional. Atau tadi sistem hukum lah. Dalam topik besar di awal. Saya hanya menambahkan sistem hukum nasional. Nah, kalau saya masuk kepada pengertian sistem hukum nasional, saya mengambil dari pandangan Prof. Sundariati, bahwa menurut beliau sistem hukum nasional itu tidak hanya dianggap sebagai suatu sistem norma-norma saja. Artinya kalau tadi kita menggunakan pendekatan yang pertama dari Prof. Budi, yang norma itu, artinya dia lebih kepada aturan tertulis. Tetapi lebih khusus sebagai sistem manajemen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya bukan hanya aturan yang dalam bahasa tertulis tadi, tapi menyangkut juga aspek-aspek lain. Dan beliau menyebutkan disitu ada kurang lebih 11 aspek yang disebut sebagai sistem hukum nasional. Lanjut. Nah, disini disebutkan ada rincian 11 sistem hukum dari Prof. Sundariati. Pertama, sejarah bangsa atau nation yang bersahkutan, termasuk tentu di Indonesia. Dan nilai-nilai tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, filsafat hukum. Filsafat hukum yang dikembangkan oleh bangsa dan negara yang bersahkutan. Artinya dalam hal ini Indonesia misalnya. Yang ketiga, norma-norma hukum. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tadinya. Dan keempat, struktur organisasi ketatuan negara. Misalnya kalau kita ambil, Prof. Sundariati, Republik Indonesia. Misalnya, sudah ada juga struktur organisasi ketatuan negara. Lanjut. Nah, yang kelima disitu antara lain lembaga-lembaga hukum atau lembaga-lembaga kenegaraan. Seperti disini disebutkan lembaga legislatif. Kemudian eksekutif, judikatif. Kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Termasuk lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari sistem hukum nasional tadi. Nah, kemudian ke-enam, proses dan prosedur. Di lembaga-lembaga hukum. Berarti nanti berkaitan dengan proses dan prosedur, misalnya pembentukan undang-undang di DPR. Itu juga merupakan bagian dari. Nah, yang ketujuh, berkaitan dengan sumber daya manusia di lembaga kenegaraan dan negara hukum tadi. Misalnya menyangkut disitu mutu, mutu profesionalisme. Termasuk juga komitmen dan moralitas. Dari sumber daya manusia di lembaga-lembaga tadi. Dan itu pun menurut profsional Yati tadi masuk sebagai bagian dari manajemen. Manajemen sistem hukum itu. Masa, lanjut. Nah, yang ke-8 disitu adalah sarana dan perasaranan. Artinya terkait dengan hukum tadi. Misalnya, disitu sebutkan baik hardware, atau software, maupun remernya. Mungkin ini sekarang sedang rame. Persoalan-persoalan terkait dengan sarana dan perasaranan hukum tadi. Hardware-nya, software-nya, bahkan hardware-nya. Yang ke-9 disitu adalah lembaga-lembaga penguasa. Termasuk pelaksanaan dan pendudukan. Nah, kemudian yang ke-10 menurut profsional Yati adalah budaya dan kesedaran hukum. Dan terakhir, anggaran belanja negara. Nah, jadi anggaran belanja negara pun itu merupakan bagian dari bagian dari istilahnya tadi manajemen sistem hukum. Jadi, kalau kita bicara sistem hukum dalam pandangan profsional Yati, itu memang sangat luas. Artinya bukan hanya peraturan perundang-undangannya ansih, tapi juga yang lain. Bahkan tadi, mungkin, artinya peraturan perundang-undang itu hanya merupakan bagian dari yang sebelah sini. Bahkan itu pun bagian kecil. Artinya, tidak sama dan sebangun. peraturan perundang-undangan dalam konteks sistem hukum itu. Lanjut. Nah, saya akan masuk kepada peranan. Peranan peraturan perundang-undangan. Bagi tadi, untuk penjelasannya setutupnya sudah mulai. Nah, ini masuk kepada kaitannya tadi dengan sistem hukum yang ditinggalkan oleh Belanda. Tadi kan saya sedikit sampaikan bahwa Belanda itu mengandung sistem hukum Eropa Kontenetal. Termasuk negara hukumnya yang disebut dengan Rehstat. Nah, disini sebutkan Indonesia mendapatkan warisan. Boleh dikatakan warisan. Sistem hukum dari negeri Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia dengan sistem hukum Eropa Kontenetal. Jadi, kalau dijajah Inggris, mungkin sistem hukumnya lebih kepada sistem hukum Anglo-Section. Meskipun konon Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Meskipun sebetulnya tidak secara langsung. Bahkan pernah dijajah juga oleh Perancis. Meskipun tidak langsung. Artinya tidak langsung itu meminjam tangan. Kecuali Inggris mungkin tadi agak lebih dekat. Karena sempat berapa tahun? Mungkin lima tahunan. Tapi itu tidak meninggalkan bekas yang berarti. Tapi yang meninggalkan bekas itu adalah tadi Belanda. Meskipun sekarang tidak muncul perdebatan. Kalau dulu ada anggapan Indonesia dijajah oleh Belanda itu katanya tiga setengah abad. Artinya 350 tahun. Sekarang sudah mulai ditolak. Bahwa Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Mungkin itu sebagai perlawanan sekarang. Saya tidak akan membicarakan itu tapi yang saya yang ditinggalkan oleh Belanda itu sekarang adalah sistem hukum eropak kontinental. bukan sistem hukum yang lain. Misalnya tadi sistem hukum angloseksian. Meskipun tadi saya katakan sedikit atau pernah dijajah oleh Inggris juga. Atau mungkin sistem hukum negara lain yang pernah juga menjajah Indonesia. Kalau boleh dikatakan menjajah misalnya Spanyol, Portugis. tapi itu tidak meninggalkan bekas. Artinya yang ditonjolkan itu ya sistem hukum eropak kontinental peninggalan Belanda. Meskipun mungkin tadi Portugis atau Spanyol itu setahu saya sistemnya juga sama sistem hukum eropak kontinental. Tapi itu dianggap mungkin tidak terlalu berbekas. Tidak membekas. Nah kalau kita bicara tadi sistem hukum eropak kontinental kembali kepada tadi pengertian sendi utama dari Isla Prof. Baget itu bahwa sistem hukum eropak kontinental itu lebih mengutamakan hukum tertulis. Lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sendi utama. Misalnya dalam pembentukan pembangunan atau pembaruan jadi lebih kepada hukum tertulis dalam arti tadi peraturan perundang-undangan meskipun tadi saya katakan hukum tertulis itu bisa cukup luas juga. Karena selain peraturan perundang-undangan tadi ada misalnya jurus konvensi atau bahkan traktat. Nah tapi disini lebih kepada peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah salah satu bentuk hukum tertulis yang utama dalam negara pengenuh sistem hukum Eropa Kontinental adalah peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah sebutkan definisinya baik dari doktrin maupun dari hukum positif. Jadi ya itulah yang menjadi sendi utama di dalam sistem hukum Eropa Kontinental termasuk di Indonesia. Apalagi kalau di Indonesia saya sebutkan tadi jenisnya sudah sangat banyak. mulai dari saya tidak masukkan undang-undang dasar karena itu sudah atau hanya satu-satunya. Artinya kebawahnya mulai dari top MPR top MPR sekarang sudah tidak dikeluarkan lanjut. Tapi masih ada yang berlaku. Nah di level undang-undang kebawah itu banyak sekali. Undang-undang termasuk perpunya ada PP perpres pada provinsi pada keupatan pada kota. itu semua peraturan perundang-undangan. Jadi sangat banyak. Mungkin ini akan berbeda dengan negeri Belanda sendiri secara de facto. Kalau Belanda kan provinsinya misalnya 8. Kota-nya juga sedikit. Kalau di Indonesia provinsinya banyak kemudian kebupatan kotanya banyak tentu peraturan perundang-undang akan lebih banyak. Jadi kalau di sana mungkin hanya lahir katakanlah mungkin hanya 50-an per tahun misalnya perundang-undangan di negeri Belanda. Kita lihat entitas saya ada negaranya cuma satu provinsinya hanya 8 kebupatan kebupatan kotanya berapa. Kalau di Indonesia sekali lahir katakanlah provinsinya 34 34 berda provinsi belum peraturan gubernurnya kalau mau dimasukkan itu bukan. Kemudian nanti di level kebupatan kota ada sekitar 500-an lebih. Sekali brol istilahnya sekali lahir itu bisa ratusan. Apalagi tadi ditambah dengan level undang-undang atau perpu apalagi atau PP-PRPS jadi begitu lahir sekali banyak. Jadi berbeda dengan di belandanya sendiri. Kalau kita lihat dari kuantitas. Nah tadi secara umum peraturan perundang-undang setiap keputusan atau bahasa prof. bagir keputusan sendiri. Dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan perjabat boronan dan ini sebagai pengetian umum saja. Lanjut. Jadi semua itu adalah masing-masing Daptor Petik tadi memegang peranan. Terutama tadi peraturan perundang-undang. Indonesia juga mengutamakan dari peraturan perundang-undang sebagai sendi utama. Jadi kalau kita bicara tadi peran raturan perundang-undang itu sebagai pemeran utama. Artinya dia sebagai sendi utama oleh istilah propagasi sendi utama dalam pembentukan pembangunan atau pembaharan hukum dibandingkan dari atau daripada hukum terus tertulis lainnya termasuk juga dengan juriskluensi termasuk juga dengan traktat. Apalagi kalau traktat kan ujungnya jadi undang-undang juga. Artinya harus di ratifikasi. Artinya pembandingnya mungkin hanya juriskluensi. Karena juriskluensi di Indonesia belum terlalu signifikan perkembangan. Meskipun mungkin ke depan diharapkan ini juga tumbuh dan berkembang. Artinya tadi memegang peran juga. Mungkin sampai hari ini kalau kita menggunakan istilah peran tadi ada peran utama artinya pemegangan seni utama dari peraturan perundangan. Mungkin juriskluensi itu sebagai peran pembantu. Artinya bukan utama. Kalau boleh dikatakan demikian. Mungkin nanti ada yang tidak setuju kalau juriskluensi adalah peran pembantu. Pembantu itu bukan sebagai asis sermat pendamping. Karena kan ada peran utama dari perundang-undangan dan ada di luar itu. Katakanlah juriskluensi. Nah, juriskluensi merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pembantu peradilan. Artinya mahkamah agung dan jajarannya. Saya belum tahu apakah produk MK juga bisa dianggap sebagai juriskluensi. Kenapa? Karena MK kan tidak punya lembaga peradilan di bawah. Artinya paling banter putusan MK itu diikuti oleh hakim MK kemudian. Apakah itu bisa disebut juriskluensi? Menurut saya masih perdebatan dengan pemahaman saya. Kalau pengantian juriskluensi itu tadi diikuti oleh hakim yang lebih rendah atau hakim yang kemudian dan terendah atau lebih rendah. Jadi ada dua. kemudian dan lebih rendah. Karena MK itu mungkin hanya kemudian oleh hakim kemudian. Karena rendahnya kan tidak ada. MK kan tidak punya kaki atau tidak punya lembaga badan peradilan di bawah. Jadi sementara saya anggap juriskluensi itu dicocok untuk lembaga peradilan di bawah makam adung. Jadi yang kemudian diikuti oleh hakim lain dan dalam perkara sejenis. Ini terlain pengertian juriskluensi yang mungkin saja ini juga berkembang makhlaknya. Bahwa ya ke depan bisa saja juriskluensi juga dinisbatkan kepada produk yang dikeluarkan oleh makamah konstitusi. Terlepas dia tidak punya lembaga peradilan di bawah. Karena mungkin putusannya diikuti juga oleh hakim MK kemudian. Atau mungkin oleh hakim MK yang selama masih menjabat. Masih dalam posisinya masih sebagai hakim MK tadi. Dan ketika ada kasus yang mirip atau yang sejenis kata-kata putusan yang lamanya juga digunakan kembali. Karena kan model putusan MK itu yang saya ketahui sedikit seperti itu. Biasanya menyebutkan dasar-dasar hukum dan seterusnya panjang lebar termasuk mengerti putusan yang sudah ada dan seterusnya. Mungkin itu juga bisa dianggap sebagai jurisprudensi. Tapi itu urusan lain. Kembali kepada pembangunan sistem hukum nasional Indonesia secara de facto memang dalam membangun sistem hukum nasional lebih menitikberatkan kepada bentuk hukum tertulis terutama peraturan perundang-undangan. Tentu ini ada alasan. Di sini sebutkan dipilihnya bentuk hukum tertulis artinya peraturan perundang-undangan bukan yang lain bukan jurisprudensi atau bukan teratat. Dalam pembangunan sistem hukum nasional sebab kelebihan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut prof. Bagian paling tidak ada empat poin. Alasan dipilihnya peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari bagian dari hukum tertulis dalam konteks dari sistem hukum atau lebih konkreta dari sistem hukum nasional. Lanjut. Nah ini kalau di sini masih tidak nanti dipambahkan lagi di tempat lain. Jadi ada keuntungan saya bicara tentang keuntungan meskipun mungkin nanti ada kerugian tadi sebagian sudah sampaikan kerugian jadi ada keuntungan digunakan atau dipilihnya peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam pembangunan sistem hukum nasional tadi. Khususnya dalam konteks pembaharuan hukum disitu. Nah disitu sebutkan pembaharuan hukum dapat direncanakan dan diprogramkan secara lebih terarah dan konkret. Ini keuntungannya. Yang pertama yang kedua dapat sewaktu-waktu dibuat atau dibentuk sesuai dengan keuntungan. Mungkin nanti disitu masuk aspek perencanaan. Sekarang dikenal ada program legislasi nasional dan seterusnya. Dan yang penting juga adalah unsur demokrasi dimungkinkan lebih berperan. Apalagi kalau sekarang yang terakhir ini atau banyak muncul terakhir-terakhir ini nantinya ada kekurangan dari segi pembentukan undang-undang khususnya itu unsur demokrasinya dalam arti partisipasi masyarakatnya dianggap kurang menonjol. Karena kadang-kadang suatu rancangan undang-undang itu relatif dalam telepetik muncul tiba-tiba. Sehingga masyarakat terutama mereka yang katakan berpotensi dirugikan itu kurang berpartisipasi atau kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Misalnya untuk menyampaikan inspirasi atau mungkin pemikiran dan sebagainya. Mengapa? Karena tadi tiba-tiba saja perancangan undang-undang itu sudah masuk ke DPR untuk dibahas dengan presiden misalnya. Nah ketika perencanaannya tidak ramai atau tidak melibatkan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat itu tidak itu antara lain. Itu tidak terdapat faktanya. Tapi intinya tadi keuntungan dari dipilihnya peraturan perundang-undang sebagian diutama pertama dapat direncanakan kedua mungkin juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan unsur demokrasinya lebih menonjol. Lanjut. Nah mungkin sedikit mengambil tambahan dari sumber hukum positif dalam konteks perencanaan program dan pembentukan peratur perundang-undangan ini juga masih berpropagian bahwa itu harus disesuaikan dengan beberapa aspek antara lain terkait dengan sistem perundang-undangan. Jadi kita bicarakan bahwa sistem itu harus kompak harus soli jangan bertolak belakang jangan tidak nyambung atau jangan ada kontradiksi atau apapun istilahnya. Kenapa? Karena dia satu kesatuan sistem. Ini tidak mungkin misalnya tadi undang-undang katakanlah tidak sejalan dengan undang-undang dasar misalnya. atau peraturan pemerintah tidak sejalan dengan undang-undangnya. Apalagi tadi peraturan daerah provinsi misalnya bersentangan dengan undang-undang atau dengan PP-nya atau dengan perpres-nya. Termasuk juga tadi peraturan daerah kabupat. Katakanlah tidak sesuai dengan peraturan yang diatas yang bisa perprovinsi tadi. Bisa perpres, PP, dasar. Nah, kalau itu terjadi artinya mungkin akan saling menafikan atau mungkin tidak kompak, tidak solid, tidak cocok. Sebenarnya tadi sistem itu harus dibangun selain aspek-aspek yang lain itu adalah kesolidaan, kekompakan. Jadi, peraturan permuda-muda itu harus memperhatikan juga sistem permuda-muda. mungkin nanti ini akan bicara terkait dengan pengujian di waktu lain. Termasuk juga bahwa perencanaan program pembentukan peraturan berundas harus sesuai dengan asas-asas yang ada. Misalnya asas-asas dalam Pancasila, pagi sekarang sudah rame. Terkait dengan materi-materi yang dianggap mungkin dalam tanda petik kalau boleh dikatakan mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan asas atau jiwa dari Pancasila. Bahkan ada yang sempat kemarin itu yang justru menafikan Pancasila. yang artinya yang lima kalau kita bicara Pancasila Pancasila lima dasar. Kemudian sempat muncul Pancasila yang lain yang disebut dengan Trisila bahkan Ekasilah. Tidak sesuai dengan asas dalam Pancasila sendiri. Termasuk dengan silah-silah yang ada ketua masa sampai keadaan sosial. Misalnya itu jangan sampai terjadi tidak sinkron begitu. Termasuk tadi dengan asas-asas negara hukum. Kita tadi sudah bicara. Mau tidak mau Indonesia masih ya mungkin restat. Termasuk tadi unsur-unsur negara hukum sendiri. Antara asas konstitusionalisme termasuk yang terutama akan kita bicara dalam konteks peraturan perundang-perundangan tentu harus sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-perundangan yang baik. Saya sampaikan sedikit. Nanti ini akan disampaikan di kuliah lain. Termasuk juga harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dengan prinsip hukum umum. Saya akan masuk di slide-slide berikutnya. Dan terutama juga terkait dengan asas kewenangan. Ini mungkin yang harus diperhatikan dalam konteks perencanaan, pemrograman, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lanjut. mungkin sedikit saja pembentukan peraturan perundang-undangan itu apa, keuntiannya. Anda bisa baca di pasal 1-1 undang-undang nomor 12 tahun 11. Di situ disebutkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan. Di situ ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Tentu kalau kita bicara undang-undang tahapan itu hanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Jadi istilahnya yang digunakan itu hanya pengesahan. Penetapan itu untuk di luar undang-undang. Bisa PP atau Perpres dan seterusnya. Itu penetapan. Jadi artinya bergantung kepada jenisnya apa peraturan perundang-undang. Kalau undang-undang mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Kalau PP misalnya mulai dari mungkin perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Termasuk juga tadi perdanaan. Lanjut. Kita akan masuk sedikit. Saya tidak terlalu mendalam di sini. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa seperti apa peranan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis tadi. Terutama dalam sistem hukum ini. Di sini sebutkan untuk melihat peranan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam pembangunan, artinya di dalamnya termasuk sistem hukum tadi, perlu melihat diskursus para ahli hukum pada awal 1970-an. Ini sedikit. Nanti mungkin Anda bisa baca literatur antara lain bahwa pada masa 70-an itu banyak diskusi termasuk tulisan yang mulai menyentuh mengenai fungsi atau tadi peranan dari hukum itu dalam konteks pembangunan. Artinya mengaitkan hukum dan pembangunan. Dan tokoh yang wampelopori ini artinya mengedepankan peranan atau tadi fungsi hukum dan pembangunan adalah sekarang sekarang beliau sedang diusulkan untuk menjadi pahala nasional. Katanya hari ini ada peresmian jalan yang menggunakan nama Prof. Mokhtar Huzman itu jalan layang paspati di kota Bandung itu dianggap seperti menghubungkan antar pulau jadi jembatan dikiaskan sebagai wawasan Nusantara lanjut nah itu secara formal kekasih Prof. Hutan dimasukkan waktu itu menjadi program di dalam repelita rencana di dalam repelitanya APBN tadi kalau kita menggunakan pendekatan sistem hukum Prof. Senaryati itu repelita APBN itu merupakan bagian dari kadang-kadang di situ ada berkaitan dengan anggara program kerja termasuk juga masuk ke dalam prolegnas meskipun waktu itu prolegnas nya sendiri masih katakanlah embryo artinya belum seperti halnya prolegnas yang sekarang kita kenal termasuk juga dimasukkan ke dalam pola ilmiah Poco P4 mungkin anda harus paham bina melihukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional nah itu antara lain berkaitan tadi hukum dengan pembangunan yang di dalamnya hukum itu antara lain dan terutama adalah peraturan penundang-undangan artinya bagian dari hukum tertulis dan pemikiran progmohottar inilah yang kemudian kita kena ini hanya untuk mengaitkan sedikit saja karena tadi peranan hukum tertulis khususnya peraturan perundang-undangan itu sangat penting dalam sistem hukum dan sistem hukum itu kan bagian dari pembangunan nasipunan yang tadi saya sebut di awal itu pemeranan memerankan dimana seperti apa dan seterusnya kalau kita bicara tadi wujud dimensi hukum dan pembangunan mungkin sedikit saya perlu tambahkan disitu ada dua dimensi peranan hukum khususnya tentu kita fokus tadi kepada peraturan perundang-undangan pertama bahwa hukum sebagai objek atau sasaran tujuan pembangunan dan yang kedua hukum justru sebagai pendorong perubahan dan penjamin perubahan yang tertib serta tercapainya tujuan pembangunan itu yang bisa disampaikan dari pemikiran prog mohtar jadi dia sebagai objek sekaligus juga sebagai pendorong perubahan itu sendiri lanjut nah oke sedikit saya sampaikan disitu apa yang masuk dengan hukum sebagai objek pembangunan disitu sebutkan hakikat pembangunan hukum adalah pemaharuan sistem hukum nasional itu yang saya maksudkan di dalamnya kalau kita bicara pemaharuan hukum adalah antara lain pemaharuan sistem hukum nasional mengapa harus dibaharui karena kan kita tadi saya sampaikan Indonesia pernah dijajah Indonesia itu sebagai negara yang baru merdeka meskipun barunya itu sudah cukup lama artinya kalau sekarang tahun 2022 akan memasuki katakanlah 77 tahun tapi itu masih dengan baru artinya apa artinya dia masih dalam konteks pembaruan sistem hukum nasional yang awalnya tadi adalah sistem hukum kolonial jadi sekarang kita masih berproses sudah memperbaiki memperbarui mungkin menambah termasuk menghilangkan anasir-anasir sistem hukum peninggalan kolonial Belanda artinya itu masih ada perubahan-perubahan nah disitu ada beberapa aspek yang disebut dengan pembaruan sistem hukum nasional pertama pemaharuan aturan hukum jadi ada pembaharuan aturan hukum mungkin kalau Anda baca literatur tahun 90-an waktu itu ada penjelasan dari Prof. Naryati Artun itu beliau sebagai ketua kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN waktu itu ada sekitar 400 produk hukum dengan berbagai jenis mulai dari undang-undang termasuk yang lain KB kalau dikit mungkin keputusan ratu mungkin kepres dan lain-lain termasuk organisasi artinya organisasi juga undang-undang itu ada 400 produk hukum peninggalan kolonial waktu itu tahun 90-an itu harus dibaharui atau diperbaharui artinya apa itu juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum nasional atau pembaharuan sistem hukum nasional termasuk mungkin KOHP sekarang termasuk KOHP perdata KOHP dagang dan lain-lain mungkin itu suatu waktu harus juga diperbaharui karena mungkin sudah sebagian tidak cocok lagi dengan katakanlah kebutuhan hukum dari masyarakat Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka sekarang faktanya masih menggunakan KOHP pidana yang artinya dari WP atau dari BW KOHP dari BW artinya diterjemahkan penerjemahannya tidak resmi bagaimana kok masih bisa dipakai dan itu dijadikan alasan untuk menghukum orang misalnya kalau penerjemahannya berbeda karena penerjemah itu masalah selera itu antara lain mengapa tidak diubah segera dibarui segera itu antara lain jadi pembaharuan hikuman nasional itu antara lain melakukan pembaharuan aturan hukum kalau sudah tidak cocok harus dibaharui bahkan harus dibuang misalnya diganti dengan lebih sesuai lebih cocok dan seterusnya termasuk termasuk juga meliputi lembaga lembaga pembuatan penyelenggara mungkin sekarang sudah relatif sudah stabilis DPR nya ada sekarang sudah ditambah DPD kalau presiden dari dulu sudah ada itu paling tidak setelah tahun 80-90-an sudah mulai lembaga pembentuk atau pembuat undang-undang tadi sudah berperan dengan baik meskipun ada catatan-catatan tapi menurut saya lembaganya sudah terbentuk dan sudah menjelankan tugas fungsinya secara paling tidak on the track meskipun masih banyak kekurangan termasuk pemandirikan hukum mungkin sekarang anda kulihat fakta hukum relatif lebih dalam tanda petik apa istilahnya masalah nasionalisme ini lebih tinggi mungkin sekarang sudah berbahasa Indonesia kalau dulu katanya pakai bahasa Belanda termasuk juga sikap masyarakat terhadap hukum ini yang juga harus dibangun ditingkatkan jadi disitu adalah pendudukan hukum sebagai objek pembangunan jadi ini harus diperbarui harus mungkin harus ditambah harus ditingkatkan dan seterusnya lanjut nah kalau kita bicara pembaharan hukum menurut Prof. Bahir bahwa pembaharan hukum itu sudah dijalankan sejak hari-hari pertama kemerdekaan sebetulnya meskipun tentu waktu itu masih sangat kepuk sangat sibuk di satu sisi baru menjadi negara merdeka di sisi lain masih di masih di apa istilahnya di dodoh jadi dipantau terus oleh Belanda supaya bisa diambil lagi sehingga mungkin antara pembaharan hukum dengan mempertahankan kemerdekaan itu masih belum seimbang tapi sudah dimulai sudah mulai ada undang-undang dibentuk meskipun waktu itu belum ada DPR artinya fungsi DPR itu dijalankan oleh lembaga lain disebut dengan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat itu Preval Pusat nanti di daerah juga ada KMPD Komite Nasional Indonesia Daerah artinya sudah ada kalau presiden kan setiap awal sudah ada nah itu artinya sudah mulai diperbaharui hukum peninggal ekonial antara dengan undang-undang nomor satu tahun 1945 misalnya tadi dengan pembentukan KNIP dan seterusnya termasuk undang-undang keadaan bahaya mungkin ini Kang Leopi yang cukup banyak juga sebenarnya dari dia sebagai objek artinya mulai dari awal mereka bisa disebut puncaknya dengan order baru itu membangun itu dilakukan secara intensif pada masuk order baru artinya pembangun hukum melakukan pembaruan pembaruan itu termasuk penggantian-penggantian itu sudah dilakukan setiap masa atau setelah order lama juga dilakukan pada order kalau sekarang mungkin relatif produk peraturan undang-undang itu yang baru-baru setelah saya kecuali mungkin beberapa yang betul-betul menggantikan misalnya undang-undang tentang keuangan negara misalnya itu mungkin menggantikan tadi ICW ini sekontabilitas wet nah itu mungkin itu yang betul-betul mengganti tapi kalau sekarang kesini-sini saya kurang sifat mengganti membarui jadi menutupi yang baru apalagi kemarin undang-undang cipta kerja itu kan tidak ada ceritanya tiba-tiba artinya undang-undang kita menggantikan yang lama yang peninggal kolonial kalaupun mengganti mengganti undang-undang yang sudah dikeluarkan sejak masa Indonesia Merdeka dan lain nah tetapi dalam perkembangan pada waktu itu bukan hanya pada masa baru atau lama mungkin sekarang juga teralami bahwa pembaharuan hukum itu mungkin sebetulnya stagnan juga meskipun mungkin produk undang-undangnya banyak tapi apakah itu pembaharuan hukum juga ada di dalamnya jangan-jangan hanya mengulang masa lalu berarti undang-undang yang baru tapi isinya materinya materi-materi yang sebetulnya sudah pernah ada zaman dulu di undang-undang yang lama diambil lagi diambil over sehingga pertanyaannya apakah itu masuk sebagai pembaharuan hukum atau bukan karena mestinya kalau pembaharuan hukum itu yang betul-betul baru kalau saya melihat ada beberapa undang-undang yang adopsi aturan-aturan yang pernah diatur oleh undang-undang lama atau bahkan undang-undang yang lama itu masih digunakan sampai hari ini artinya belum dibarui secara substantif artinya masih digunakan itu juga malanya persoalan artinya itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin stagnan mungkin kalau ada yang mungkin ada yang kurang menerima tapi faktanya memang demikian mungkin yang dibarui termasuk tadi yang saya sebut KWP nasional KWP data nasional mungkin KWP nasional artinya yang betul-betul produk nasional kalau itu kan masih produk kolonial suka atau tidak suka faktanya masih demikian lanjut nah mengapa tadi terjadi stagnasi ada beberapa penyebab antara lain di situ rendahnya komitmen rendahnya komitmen para pengambil keputusan mengenai pembangunan atau pembaruan sistem hukum itu saya katakan tadi membentuk undang-undang itu belum tentu membangun apa atau membarui sistem hukum begitu ya kalau tadi ruhnya atau jiwanya masih dalam tanda petik ya melanjutkan jiwa atau ruh kolonialisme kalau ada gitu ya nah oleh itu tadi saya katakan harus dicek benar misalnya tadi undang-undang cipta kerja menurut para apa penegak kerja para guru ya itu dianggap lebih tidak manusiawi begitu ya karena misalnya antara lain yang saya pernah ngomong di kalangan buruh misalnya dulu jaman undang-undang yang lama itu kalau di PHK itu dapat pesanon misalnya katakanlah 25 kali gaji misalnya nah dengan undang-undang cipta kerja katanya hanya setengahnya artinya apa ya ya mungkin tadi undang-undangnya baru tapi jiwanya itu tidak lebih baik daripada undang-undang yang lama misalnya apakah itu juga masuk pembaruan itu juga persoalan kalau saya sih melihat itu kemunduran mungkin baru tapi semangatnya justru bukan mendepankan rasa keajian tapi justru misalnya tadi merugikan mungkin nanti ini bisa menarik untuk didiskusikan di tempat lain itu antara lain jadi dampak maman saya bukan barunya sebuah undang-undang karena undang-undang itu bisa nomornya ganti tahunnya baru tapi seperti apa isinya kalau kita lihat tadi peranan peranan dari peraturan perundang-undang seperti apa nah yang kedua disebutkan pendapat yang berlaku pada umumnya menekankan fungsi hukum sebagai instrumen penindakan atau instrumen represif ini juga perlu diperhatikan jadi kalau hukum tadi dianggap makanya saya ambil tadi contoh sinar laser itu ya itu ya mungkin ada positifnya tapi juga dampak maman saya tidak sedikit juga negatif jadi ada plus minus dengan banyaknya aturan apalagi kalau tadi sifatnya itu represif kalau dulu orang mungkin dianggap bisa bebas keluar rumah balik lagi sampai rumah itu relatif tidak terlalu banyak aturan lain misalnya tapi kalau sekarang itu banyak sekali undang-undang yang sangat represif kategorinya keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah itu belum tentu sampai ke rumah mungkin di tengah jalan ada apa dalam arti ada undang-undang yang sifatnya represif misalnya itu hanya analogi saja artinya apa artinya hukum itu tidak selalu mungkin menjamin melindungi tapi justru ya apa istilahnya tadi nunggu-nunggu kelengahan orang supaya masuk kenjara misalnya karena tadi sifatnya represif itu kan bahaya dan itu semangat itu yang muncul kan seperti itu sekarang kalau boleh dikatakan demikian jadi sekarang itu inginnya orang itu dihukum jadi misalnya kewebasan berbicara mulai dibatasi misalnya setelah sedikit orang dihukum misalnya apalagi sekarang sudah rame meskipun kemarin sudah dianulir misalnya orang bicara melapor justru sebaliknya menjadi tersangka misalnya dan setelah sedikit akan itu menjadi represif nah itu contoh-contoh saja lanjut termasuk juga sikap masyarakat bahwa mungkin masyarakat juga belum istilahnya belum steril dari HKN misalnya masyarakat yang mendorong HKN mungkin aturannya sudah jelas tapi kadang-kadang meminta kebijakan ini kebijakan itu mohon dibantu dan sebagainya jadi ya namanya siapa katakanlah pejabat atau siapa ya dia tidak bisa menolak misalnya karena masyarakat juga mendorong untuk munculnya HKN karena kalau suap menyuap itu kan tidak mungkin hanya sepihak yang disuap itu pasti ada yang menyuap kalau tidak ada yang menyuap tidak akan ada yang disuap artinya dalam konteks penyuapan itu artinya dalam konteks korupsi itu kan ada dua pihak salah satu pihaknya adalah antara masyarakat siapapun dia masyarakat bisa pengusaha misalnya atau orang-orang yang merasa berkepentingan misalnya supaya menang jadi kekolah daerah misalnya dalam ilkada kemudian mengajukan uji hasil penguji hasil ilkada dan menyelap hakim misalnya atau yang lain artinya apa artinya masyarakat yang menorong termasuk juga ketiadaan keterpaduan konsep dalam pembahaguan hukum itu juga penting seterusnya juga meskipun tadi sudah ada program legislasi nasional saya tidak tahu apa sudah ada grand design yang memang betul-betul kadakala meng-cover semua kepentingan pembahaguan hukum dalam waktu sekian puluh tahun misalnya misalnya dalam 100 tahun ke depan Indonesia itu butuh apa dalam konteks hukum khusususnya dari peraturan perundang-undang misalnya di level undang-undang itu perlu apa nanti diturunkan ke PP ke PRPS sampai ke perda provinsi kota itu bisa saja tidak nyambung satu sama lain makanya tadi saya katakan tidak heran kalau sebagian masyarakat itu melakukan uji material atau bahkan sekarang uji formal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada khususnya tadi undang-undang karena tadi mungkin keterpaduan konsepnya belum muncul termasuk juga metode pembahar hukum yang sudah menekankan pada peraturan perundang-undangan kalau ini mungkin sedikit dalam petik nyemes kepada peran dari peraturan perundang-undangan yang saya katakan sebetulnya dia berperan penting tapi kalaupun ini penting ya mungkin jangan diabaikan yang lain artinya peraturan perundang-undangan memang sebagai sendi utama tapi bukan berarti hanya peraturan perundang-undangan yang dianak maskan itu yang saya pahami dari pembahar dan nanti perbagian juga ingin menambahkan bahwa selain peran dari peraturan perundang-undangan adalah meningkatkan komisi tadi jurisprudensi atau peran dari jurisprudensi nanti berikut saya sampaikan lanjut nah sementara hukum sebagai instrumen artinya dimensi yang kedua dari kan kita bicara dimensi yang pertama hukum sebagai objek nah yang kedua dimensi hukum sebagai instrumen dimensi kedua pembangunan atau pembangunan hukum menyangkut peran hukum sebagai instrumen yang mendorong perubahan menjaga pembangunan berjalan satu tibuan teratur serta menjaga atau menjamin hasil-hasil pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dan keadaan sosial bagi rakyat nah ini juga penting ya sebetulnya selain tadi sebagai objek justru oh ya hukumlah yang akan menjadi instrumen khususnya tadi peraturan perundang-undangan karena kita sedang bicara tadi peranan peranan peraturan perundang-undangan sebagai seni utama dalam sistem hukum Inggrisya dia akan menjadi pendorong atau instrumen pendorong untuk perubahan termasuk untuk pembangun hukum dan seterusnya sebetulnya bukan hanya untuk pembangun hukum artinya disitu juga ada pembangun politik ekonomi sosial budaya dari situ dari situ hukum berperan sebagai instrumennya jadi kalau hukumnya baik instrumennya baik diharapkan hasilnya juga baik misalnya tadi perubahannya berjalan dengan tertib dengan lancar dengan aman dengan nyaman dan sebagainya sehingga masyarakat pun ujungnya adalah menjadi masyarakat yang sejahtera masyarakat yang adil masyarakat yang makmur masyarakat yang sentosa tapi sebaliknya kalau hukum sebagai instrumennya tadi tidak baik tidak adil dan seterusnya boro-boro keadilan kesejahteraan dan seterusnya tadi mungkin yang muncul adalah kepacauan ketidak adilan jadi ini ada dua dimensi hukum dia bisa sebagai objek atau sebagai instrumen pendorong dan seterusnya lanjut ya mungkin lebih konkret lagi nanti ada bisa baca ya literatur terkait tadi dengan fungsi hukum atau peranan hukum ya terutama tadi peraturan perundang-undangan karena selain tadi disampaikan oleh propagen mengenai hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang terdapat direncanakan yang didalamnya tentu berisi ya apa sebagai istilahnya ada norma ada kaida termasuk juga lembaga dan proses gitu nah disitu juga berfungsi atau berperan untuk melakukan perubahan masyarakat ini yang dikembangkan oleh prop.mohtar dengan mengadopsi pandangan harus kupon itu ya law as atau law social engineering itu nanti disitu hukum segala sarana atau instrumen perubahan atau pembaraan sosial atau pembaraan masyarakat ya nah mungkin disitu yang diubah saya katakan bukan hanya dalam arti apa masyarakat yang dalam arti kehidupan dalam spek kecilnya tapi menyangkut juga disitu perubahan politi ekonomi budaya dan lain-lain meskipun katanya ini belum cukup ya dan ini harus dipertegas gitu ya seperti apa bentuknya untuk perubahan politi termasuk perubahan ekonomi perubahan budaya mungkin termasuk juga perubahan sosial dan seterusnya ya lanjut nah ini yang saya maksud tadi sebagai perubah penegasan dari prop bagir ya nah disini sebutkan hukum adalah instrumen perubahan atau pembaruan politi ekonomi sosial budaya dan lain-lain ya nah disamping itu nah ya hukum juga harus apa menjalankan peran di dalam pembangunan tadi ya supaya pembangunan itu berjalan secara tertib dan teratur ya termasuk peran yang menjamin hasil-hasil pembangunan atau pembaruan tadi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat tadi ini juga penting ya mengapa karena tadi mungkin sekarang sudah memuncul atau memunculkan bahwa hukum itu meningkatkan kesejahteraan tapi kesejahteraan sebagian kecil atau masih sebagian kecil belum sebagian besar masyarakat ya kalau saya boleh menghitung memproporsionalkan atau memproporsikan katakanlah mungkin yang sudah sejahtera itu baru 10% katakan mungkin yang belum masih 90% itu antara lain jadi sudah ada mungkin kesejahteraan sudah ada keadilan itu tapi belum untuk bagian terbesar mungkin hanya baru sebagian kecil saja nah ini yang kedepan harus ditegaskan bahwa selain perubahan politik ekonomi sosial dan budaya tadi hukum juga harus berperan dalam meningkatkan keadilan termasuk keadilan bukan hanya ketertiban keadilan tadi nah ini antara lain tadi peran dari atau peranan dari hukum khususnya peraturan perundang mungkin ini yang harus di eksplor ke depan sehingga nanti betul-betul bahwa hukum khususnya dari peraturan perundang itu memiliki peran utama atau peran penting kalau tadi perdefinisi kita kan tadi melihat ada peran utama atau peran pembantu atau peran yang lain yang lain lanjut saja oke jadi ini beberapa catatan lain dari propagir ya sebagai tambahan tadi bahwa jadi lain saya katakan tadi hukum itu kan menjamin selain ketertiban tapi juga mencapai kesejahteraan kemakmuran dan seterusnya tetapi dalam praktik memang masih ada misalnya propagir itu kepinjangan antara lain misalnya bahwa aturan atau ketentuan itu masih bersifat diskriminatif tidak selalu salah tapi prinsipnya diskriminatif itu disitu kalau dia menonjolkan satu pihak misalnya terkait dengan ketentuan yang sifatnya menopoli atau membedakan antara yang satu dengan yang lain itu juga menimbulkan kebincangan artinya tidak ada semacam perlakuan yang sama meskipun tidak harus disamaratakan kata mungkin saja kalau disamaratakan muncul masalah yang besar nanti yang kedua misalnya kita sebutkan ketentuan yang salah formal melakukan sama atau ekolog dapat menghasilkan diskriminasi yang lebih hebat kalau ini tadi bentuknya adalah penyamatan misalnya apa memang untuk contoh katakanlah kredit perbankan itu ini sulit bagi petani kecil atau pedagang kecil Anda bisa bayangkan kalau tadi petani kecil dan pedagang kecil itu disamaratakan atau dianggap sama dengan petani besar dan pedagang besar jadi malah disitu tidak adil artinya apa artinya petani kecil dan pedagang kecil itu harus dilakukan beda mungkin harus ada semacam perlakuan khusus spesial treatment untuk mereka jangan misalnya petani kecil yang punya tanah hanya beberapa meter pinjam ke bank dipelakukan harus sama jaminannya dan seterusnya misalnya termasuk pedagang kecil pedagang kelontong kalau pedagang besar kecil apa punya aset banyak ya bisalah diagunkan dan selesai petani kecil pedagang kecil apa yang mau dari misalnya itu antara lain jadi perbankan harus dipermudah bentuk lain itu tidak harus disamakan kalau disamakan justru tadi muncul kebincangan nah menurut perbagir aturan diskriminatif dapat dibenarkan sepanjang aturan berpihak kebincangan banyak nah tentu ini juga harus hati-hati ya artinya saya katakan tadi diskriminasi itu sifatnya netral dia bisa netral petik berguna juga kalau digunakan secara baik artinya tadi diberikan untuk penguatan kepada masyarakat yang lemah artinya dia diberikan perlakuan khusus perlakuan khusus kan sebetulnya itu bentuk diskriminasi juga dan hanya diskriminasinya istilahnya itu diskriminasi putih artinya dianggap tujuannya baik ya nah disini contohnya dalam arti diskriminasi itu tidak juga mematikan yang memang katakanlah pihak yang kuat untuk tetap berkembang artinya apa yang kuat ya dibiarkan saja berkembang juga jangan yang kuat dimatikan demen membelai yang kecil saja artinya ya dengan membelai yang kecil yang besar jangan dibuang juga itu yang saya paham artinya yang besar tetap dibiarkan besar tapi yang kecil juga diperbesar jangan yang kecil diperbesar yang sudah besar diperkecil supaya sama malah tidak ada kalau nanti kalau begitu malah jadi mundur lagi ekonomi negara ini biarkan saja yang kuat sudah kuat tapi yang kuat jangan menghabisi yang lemah biarkan dua-duanya diundungi artinya dibiarkan juga tetap yang kuat itu berkembang nah sebaliknya yang lemah itu yang diberikan juga artinya dilindungi untuk tetap bertahan dan berkembang kalau tadi berkembang ini bertahan dan berkembang artinya apa ya mungkin tadi dengan melakukan spesial treatment dengan bantuan-bantuan kemudahan permodalan kalau untuk perusahaan atau perusahaan katakanlah UMHM dan sebagainya nah itu harus dilakukan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan misalnya nah itu baru peraturan perundang-undang itu berperan penting ya kalau tidak ya mungkin peraturan perundang-undang itu peran penting itu hanya di atas kertas saja tapi dalam pelaksanaan ya katakanlah masih jauh panggang dari api gitu ya lanjut nah ini juga yang penting mungkin tadi keseimbangan ekribriu jadi situ disebutkan aturan diskriminatif diperlukan dalam rangka mencapai ekribriu atau keseimbangan ya antara berbagai kelompok masyarakat yang akan menjamin dinamika yang lebih cepat saling mempunyai manfaat dan akan menghilangkan permasangan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraan masyarakat ini juga penting ya jadi tadi yang besar tetap dibiarkan besar usah dikerjilkan gitu ya tapi yang kecil diperbesar ya sehingga nanti yang kecil pun turut membesar bahkan mungkin jadi besar juga nah kalau sudah begitu baru diperlakukan sama kalau sekarang kan tidak fair yang besar harus dikecilkan yang kecil harus dibesarkan misalnya kalau memang tujuannya seperti itu tapi mudah-mudahan tidak begitu artinya yang besar tetap dibiarkan besar yang kecil diperbesar yang besar jangan mematikan yang kecil yang kecil juga jangan menggerogot yang besar itu ya idealnya seperti itu nah ini yang saya maksudkan tadi kalau kita bicara dalam praktik kadangkala ada istilah bertentangan dengan hukum bertentangan dengan hukum itu tidak identik dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nah ada beberapa catatan dari Prof. Lagir apa yang dimaksud dengan makna bertentangan dengan hukum nah ini yang penting pertama bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan hukum itu antara lain bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya nah ini yang penting misalnya tadi kalau saya bicara pada keupatan peraturan kota bertentangan dengan hukum maksudnya antara lain bertentangan dengan perda provinsi misalnya atau dengan perpres atau mungkin dengan PP bahkan dengan undang-undang artinya tadi mulai dari perda provinsi perpres PP undang-undang itu juga hukum artinya perda atau perten itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi karena dia juga adalah dianggap bertentangan dengan hukum misalnya atau peraturan perundang-undangan yang katakanlah di level tinggi tadi misalnya undang-undang dia berjaga bertentangan dengan hukum dan berarti bertentangan dengan undang-undang dasar artinya dia bertentangan dengan yang lebih tinggi itu juga masuk kategori sebagai bertentangan dengan hukum nah selain diantara peraturan perundang-undangan juga dengan di luar misalnya tadi bertentangan dengan hukum adat yang hidup dan saya diakui masih ada seperti halnya dalam undang-undang dasar yang disipikan dalam pasal 18 misalnya nah itu antaranya jadi itu juga dengan bertentangan dengan hukum artinya hukumnya hukum adat artinya bukan hanya hukum tertulis yang nomor satu dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk juga bertentangan dengan kategori yang lahir dari jurisprudensi nah itu antara yang berupa tapi tadi saya katakan dalam konteks Indonesia jurisprudensi itu memang belum terlalu berkembang tetapi diharapkan ke depan itu ya berkembang juga mungkin tidak seberkembang di Amerika Serikat jurisprudensi karena memang sistem hukumnya tadi berbeda kalau sistem hukum di Amerika Serikat yang notabene tadi adalah warsection meskipun tadi berbeda dengan Inggris tapi mereka memang sendi utamanya itu adalah jurisprudensi artinya putusan-putusan pengadilan mereka banyak digunakan meskipun disana juga ada undang-undang tetapi presiden itu lebih diutamakan termasuk juga bertentangan dengan kaedah-kaedah kebiasaan yang kita sebut sebagai konvensi itu juga bisa dianggap sebagai bertentangan dengan hukum ini dari segi istilah lanjut saya juga mengutip dari propagir berkaitan dengan makna bertentangan dengan kepentingan umum yang tadi konteksnya kan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum apa yang masukin kepentingan umum itu menurut propagir juga ada empat bahkan lebih nanti pertama bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam pembukaan UD45 di luar dasar negara artinya di luar Pancasila nanti Pancasila beda lagi sebagai batu uji juga artinya dia kalau bertentangan dengan prinsip umum yang ada dalam pembukaan artinya pembukaan UD45 dia juga dianggap melanggar atau bertentangan dengan kepentingan misalnya mungkin kalau di luar Pancasila itu tadi dengan prinsip-prinsip kemerdekaan misalnya disebutkan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa misalnya atau kemerdekaan rahmat Tuhan dan seterusnya itu kan prinsip-prinsip juga tapi itu bukan Pancasila Pancasila kan di luar yang keempat yang kedua ini baru bertentangan dengan Pancasila artinya rumusan yang ada dalam pembukaan alinnya keempat kalau alinnya 1, 2, 3 itu tidak ada rumusan Pancasila meskipun ruhnya tetap ada artinya harus mengharga memingat Tuhan atau percaya pada Tuhan itu kan Tuhan masuk di dasar atau di Pancasila pertama tapi masih ada dibedakan tidak bisa dibesarkan tapi dibedakan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku umum ini juga penting mungkin ada orang yang sudah belajar hukum administrasi lebih paham termasuk juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak atau yang baik sekarang ada yang menggunakan layak ada yang menggunakan baik jadi asas-asas umum pemerintahan yang layak atau asas-asas umum pemerintahan yang baik AUB itu juga dengan bercentangan dengan umum kalau dia bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak ya nah terutama ini yang karena kita bicara konteks dari peraturan perundang-undangan antara lain juga bertentangan dengan asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik nanti kita lihat kalau tidak sekarang mungkin nanti ada kesempatan lain di kuliah umum yang lain nanti harus dibahas mengenai asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik termasuk juga disitu bertentangan dengan kebijakan umum pemerintahan yang lebih tinggi atau lebih atas tingkatannya seperti tadi kebijakan pemerintah daerah kebuatan kota bertentangan dengan kebijakan provinsi misalnya atau sebaliknya kebijakan pemerintah provinsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat nah itu bisa juga dianggap sebagai bertentangan kepentingan umum ini hati-hati atau yang ketujuh disitu bertentangan dengan keputusan pemerintah tingkat lebih atas yang tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan kalau tadi saya katakan ada keputusan itu dianggap bukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pemahaman saya peraturan menteri misalnya nanti ada kemarin rame peraturan menteri tentang jaminan hari tua misalnya itu bisa saja dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mungkin dengan undang-undang cipta kerja kalau memang itu dianggap berlaku atau dengan peraturan lain jadi dia di luar peraturan perundang-undangan itu misalnya ada keputusan presiden LKPRES bukan peraturan perundang-undangan juga ada peraturan gubernur misalnya tadi atau peraturan bupati peraturan wali kota itu juga bukan bukan dari peraturan perundang-undangan artinya dia masuk kategori yang ke-7 atau sebagai bagian dari keputusan keputusan atau peraturan yang di luar atau tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan termasuk juga bertentangan dengan kepentingan dan memulukan keurian pada daerah lain juga penting meskipun tadi orientasinya kan selalu ke atas karena tadi keputusan ke provinsi provinsi ke pusat nah jangan juga dilupakan ke samping yang horizontal artinya keputusan dengan keputusan jangan saling menapikan misalnya atau kota dengan kota atau bahkan kota dengan provinsi lain atau provinsi lain dengan kabupaten lain misalnya tadi ada kebijakan di kalau misalnya jadi salah satu kota yang berbatasan dengan ibu kota saat ini saya sebut ibu kota saat ini masih Jakarta meskipun meskipun dalam pemahaman saya sudah double ibu kota negara Indonesia bukan hanya Jakarta tapi justru sudah dengan ibu kota negara yang baru ibu kota Nusantara jadi kalau ditanya ibu kota Indonesia yang mana saya masih bingung harus disebutkan dua-duanya Jakarta dan ibu kota Nusantara itu misalnya tadi ada daerah atau saya tidak sebut kota atau kebupatannya yang berdekatan dengan ibu kota negara saat ini Jakarta yang misalnya menolak menerima sampah dari DKI Jakarta misalnya nah kan kasihan DKI Jakarta kenapa karena DKI Jakarta kan gak punya daerah atau lokasi untuk pembuangan sampah nah kalau itu keluar ketentuan atau apapun bentuknya perda apalagi perda yang menolak katakanlah daerahnya dijadikan pembuangan sampah dari DKI ya mungkin itu akan menimbulkan kerugian pada daerah lain paling tidak daerah lain itu adalah DKI Jakarta karena dia tidak bisa membuang sampah di tempat itu karena adalah larangan dari daerah itu untuk membuang sampah di daerahnya saya gak sebut daerah apa dan mungkin tempat lain itu itu bertentangan dengan kepentingan dan mungkin menimbulkan kerugian pada daerah dan itu juga kategorinya masuk ke dalam pengertian bertentangan dengan kepentingan umum meskipun pengertian umumnya itu adalah daerah itu ya ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ya kalau tidak saya lanjut ya jadi saya langsung ke poin kedua kedudukan peraturan perundang-undangan sebetulnya ketika saya menyampaikan tadi peranan peraturan perundang-undangan di dalamnya itu sudah inherent ada kedudukan juga dari peraturan perundang-undangan karena antara peranan dengan kedudukan itu ya itu hanya masalah perspektif saja karena kan tadi objeknya sama peraturan perundang-undangan dia bisa dilihat dari segi peranannya dan otomatis tadi menyangkut juga kedudukan ya atau sebaliknya kalau kita melihat kedudukannya di dalamnya juga sudah inherent ada peranan tapi karena tadi ada pemisahan kedua aspek ada peranan dan kedudukan maka saya bagi dua tadi saya cerita mengenai peranan yang sebetulnya di dalamnya otomatis tidak ada kedudukan saya masuk kedudukan di dalam di dalam ada peranan itu tidak bisa dipisahkan hanya bisa dibedakan secara kebun saya masuk di situ Indonesia dalam membangun sistem hukum tadi sudah sebutkan membangun sistem hukum nasional itu lebih menitik beratkan kepada bentuk hukum tertulis terutama peraturan penumpang saya katakan terutama paling tidak sampai hari ini tadi saya katakan jurisprudensi itu belum terlalu berkembang saya katakan belum terlalu berkembang mungkin ke depan bisa berkembang juga kalau faktor-faktor yang dibutuhkannya mendukung misalnya mungkin nanti hakimnya lebih mungkin lebih luas wawasannya lebih inovatif lebih progresif dan misalnya mungkin ke depan muncul keputusan-putusan pengadilan yang sifatnya tadi monumental sehingga menjadi presiden menjadi jurisprudensi bukan keputusan-putusan yang dalam tanda petik mohon maaf saya sebut biasa-biasa saja gak ada gergetnya misalnya meskipun tentu juga jangan terlalu nyeleneh juga artinya apa-apa hukum mati apa-apa hukum mati juga itu juga harus dipertimbangkan artinya proporsional ya pemilihan bentuk hukum tertulis tadi artinya peraturan perundang-undangan dalam pembangunan sistem hukum nasional disebabkan oleh kelebihan kalau tadi keuntungan kalau ini kelebihan kelebihan yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan sendiri nah ini yang saya maksud tadi propagian menyebutkan paling tidak 4 poin lanjut nah disini sebutkan kelebihan peraturan perundang-undangan pertama peraturan perundang-undangan merupakan kaedah tertulis tadi sudah saya panjang lebar menyebutkan sehingga mudah dikenali yang mudah dikenali atau diidentifikasi mudah ditemukan kembali atau diketemukan kembali dan mudah ditusuri selain itu juga tadi sebagai kaedah hukum tertulis bentuknya jenisnya terlepasnya dan pembuatnya juga jelas itu salah satu kelebihan yang pertama nah yang kedua peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedah-kaedahnya mudah tadi diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali jadi kalau orang mau bicara apa tinggal dicek saja undang-undangnya bunyinya seperti apa misalnya kalau orang melakukan ini kira-kira hukumannya apa kalau kita bicara hukuman berapa atau berapa lama dan seterusnya atau kalau melakukan ini apa sanksinya dan seterusnya tinggal buka saja undang-undang misalnya itu kan artinya pasti ada kepastian disitu lanjut nah yang ketiga struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segit-segit formal maupun materi muatannya nah mungkin ini yang sekarang relatif menonjol atau sedang rame terkait dengan hak uji bukan hanya hak uji material tetapi juga hak uji formal sekarang sudah mulai rame misalnya tadi saya sebut undang-undang kita kerja ini bukan hanya diuji material tetapi juga diuji formal artinya bukan hanya substansi atau materi muatannya tetapi juga prosedur pembentukannya misalnya tadi menyangkut katakan partisipasi masyarakat seperti apa gitu ya ada nggak katakanlah masukan pendapat aspirasi yang ditampung dari kalangan buruh misalnya kalau kita bicara aspek dari undang-undang kita kerja yang menyangkut buruh misalnya atau mungkin dari pemerati lingkungan dan seterusnya kalau tadi berkaitan dengan masalah lingkungan itu antara yang bisa diuji dan yang lain yang keempat disitu pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-perundangan dapat direncanakan nah mungkin ini yang saya katakan kelebihan utama dari peraturan perundang-perundangan selain yang tiga tadi nah faktor ini menurut lagi sangat penting sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum atau sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan berkembangan masyarakat ini saya gambarin tadi sebagai Indonesia negara yang baru merdeka Indonesia kan baru merdeka mungkin belum 100 tahun itu masih dianggap baru kalau sudah 300 tahun seperti Amerika mungkin itu dianggap sudah cukup dewasa artinya dia masih perlu melakukan pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional nah itu lebih kepada tadi diutamakan kepada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama karena yang penting sebetulnya mungkin bukan hanya di Indonesia mungkin tempat ini juga begitu makanya di propaganda di situ fakturnya sangat penting bagi negara-negara negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru termasuk tentu di Indonesia juga seperti itu artinya Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sistem hukumnya di situ maka akan menempatkan bukan hanya peranan dari peraturan perundangan peraturan perundang-perundangan tetapi juga kedudukan peraturan perundangan-perundangan dengan menjadi penting lanjut mungkin beberapa slide lagi ya nah tetapi jangan lupa juga selain tadi kelebihan nah propage juga memberikan catatan ada kekurangan gitu ya dari peraturan perundangan-perundangan itu ya saya katakan tadi selalu adalah resmi peraturan perundangan-perundangan itu penting bahkan sangat penting dia dijadikan sebagai sendi utama dalam sistem hukum atau saya katakan tadi sistem hukum nasional tetapi jangan lupa juga bahwa peraturan perundangan-perundangan juga memiliki kelemahan nah ini yang menurut Prof Bagir paling tidak ada dua beliau pertama bahwa peraturan perundangan-perundangan itu tidak fleksibel artinya artinya dia rigid atau kaku tidak fleksibel fleksibel itu artinya lentur lentur itu artinya mudah menyesuaikan perubahan keperkembangan jadi dia tidak fleksibel nah artinya dia tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu antara lain karena tadi kan ingin semua aspek di masyarakat atau dalam kehidupan masyarakat itu diatur dengan peraturan tertulis dalam arti peraturan perundangan-perundangan dan itu tidak mungkin kita Prof Bagir tadi tidak mungkin jadi sehebat-hebatnya peraturan perundangan-perundangan sebanyak-banyaknya peraturan perundangan-perundangan dia tetap akan tertinggal tidak akan mengejar tidak akan mampu mengejar perkembangan masyarakat misalnya seperti itu berkipun tadi kita bicara law as a tool of social engineering mungkin sebagian iya terpenuhi tapi mungkin sebagian besar yang lain belum tentu terpenuhi meskipun tadi diharapkan peraturan perundangan-perundangan berkontribusi artinya berperan apalagi tadi sebagai pemeran utama dalam konteks sistem hukum nasional selain itu pembentukannya membutuhkan waktu dan tata cara tertentu lain juga artinya butuh waktu meskipun tadi sebutkan ada lima tahapan melalui perencanaan kemudian penyusunan pembahasan pengusaha dan itu butuh waktu mungkin tidak sehari dua hari mungkin sebulan dua bulan mungkin bertahun-tahun seperti yang saya sebut tadi di kawasan nasional sampai hari ini itu hampir 40 tahun sehingga saya tahun 60-an itu sudah ada tahun 70-an sekarang sudah hampir 40-50 tahun itu belum kelar-kelar termasuk juga terjadi jurang antara perundangan-perundangan artinya ada gap kita tadi tidak mungkin cover semua masalah menjadi ke dalam bentuk tertulis pasti ada gap ada jurang antara masyarakat dengan peraturan perundangan yang kedua terakhir di situ peraturan perundangan-undangan tidak pernah lengkap untuk mengenai segala peristiwa hukum atau tentutan hukum ini juga penting jadi selain tadi ada kelebihan dari peraturan perundangan-undangan juga ada kekurangan mungkin ini yang perlu diperbaiki untuk mencapai tadi kesejahteraan dan seterusnya itu peranan peraturan perundangan-undangan penting tetapi jangan lupa juga kita selasepada ada kelebihan kalau mati yang harus berbaiki pas ya Pak Yopi jam 10.00 jadi mohon maaf saya tidak bisa menyelesaikan semua slide ini saya persiapkan sampai 80 tapi nanti ini bisa di-share di antara Anda Pak Yopi silahkan nanti dibagi ke mahasiswa saya share ke mahasiswa ya mungkin ini ya beberapa catatan untuk ini sangat belum lengkap mohon maaf padahal saya ingin berdiskusi supaya lebih mendalam tapi karena tidak ada ya sudah mungkin ini yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada kepala departemen untuk kesempatan saya menyampaikan kuliah di kuliah umum atau kuliah gabungan pada hari ini dan mungkin Bapak dan Boyang lain yang sempat hadir dan juga kepada Kang Yopi begitu itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih mohon maaf atas kekuperangan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya selamat pagi terima kasih Pak terima kasih